Bursa transfer Liga 1 semakin panas melibatkan Borneo FC dengan PSM Makassar, terkait Stefano Lilipali. Penyerang Borneo FC, Stefano Lilipali dikabarkan bakal dibajak juara Liga 1 2022-2023, PSM Makassar. Sejumlah sinyal Stefano Lilipali hengkang dari Borneo FC menuju PSM Makassar, mulai beredar di media sosial. Iya, PSM Makassar dikaitkan dengan penyerang naturalisasi Borneo FC Stefano Lilipali dalam bursa transfer Liga 1. Dikutip dari Tribun Timur, kabar ketertarikan PSM Makassar pada Stefano Lilipali dapat dilihat di akun Instagram. Diketahui, akun Instagram tersebut adalah milik asisten pelatih PSM Makassar, Ahmad Amiruddin. Dalam akunnya, Ahmad Amiruddin mengunggah fotonya bersama Stefano Lilipali. Ahmad Amiruddin tampak merangkul Stefano Lilipali dari belakang kemudian gambar bersalaman. Tak hanya itu, Ahmad Amiruddin, juga menuliskan caption, Ewako. Hal ini bisa menjadi kode PSM Makassar akan mengenalkan sosok pemain baru Juku Eja. Meski demikian, foto Ahmad Amiruddin dan Stefano Lilipali tampaknya sudah dihapus. Tapi masih ada akun fanbase PSM Makassar 1 di antaranya akun ad PSM garis bawah update yang mengunggah ulang foto tersebut. Banyak menghubungkan jika ini isyarat Stefano Lilipali akan berseragam PSM Makassar. Jika Stefano Lilipali bergabung PSM Makassar, maka ini akan menjadi duel menarik dengan Wiljan Pluim. Stefano Lilipali dan Wiljan Pluim bisa dimaikan secara bersamaan di lini tengah PSM Makassar. Tentu PSM Makassar akan memiliki lini tengah terbaik di Liga 1 jika Stefano Lilipali gabung. Ini tentu akan mempermudah kinerja Everton Nasimento dan Ramadan Sananta di lini depan PSM Makassar. Begitu pula jika PSM Makassar jadi mendatangkan Mates Sousa. Jika PSM Makassar mendatangkan Stefano Lilipali, maka Bernardo Tavares tetap bisa mempertahankan empat pemain asing dan dua calon pemain baru. Stefano Lilipali merupakan pemain naturalisasi yang kini membela Borneo FC. Apalagi rumor terbaru, pemain naturalisasi PSM Makassar Donal bisa diincar Persikabo 1973. Statistik Stefano Lilipali bersama Borneo FC juga tak mengecewakan. Lilipali dimainkan dalam 32 laga dengan 2.615 menit bermain. Ia mencetak 8 gol dan 10 asis. Stefano Lilipali juga selalu menjadi pilihan utama pelatih Borneo FC. Namun tentu tak mudah untuk mendatangkan Stefano Lilipali. Pasalnya, Stefano Lilipali terikat kontrak bersama Borneo FC selama dua musim. Ini artinya Stefano Lilipali masih memiliki sisa kontrak hingga musim 2023 per 2024 bersama Borneo FC. Tim PSM Makassar bisa mendatangkan Stefano Lilipali dengan syarat menebus sisa kontraknya di Borneo FC.